Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma, Pasal 2. Biarkan Allah menghakimi orang. Jika engkau menganggap bahwa engkau dapat menghakimi orang lain, engkau salah. Engkau juga bersalah akibat dosa. Engkau menghakimi orang, tetapi engkau juga melakukan kejahatan seperti mereka. Jadi, pada saat engkau menghakimi orang, engkau juga menghakimi diri sendiri. Allah menghakimi mereka yang melakukan kesalahan. Dan kita tahu, penghakiman Allah benar. Engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang melakukan kejahatan, sedangkan engkau sendiri melakukannya. Apakah engkau menganggap bahwa engkau dapat melarikan diri dari penghakiman Allah? Allah sangat baik dan sabar. Allah telah menunggumu untuk bertobat. Tetapi, engkau tidak peduli terhadap semua kebaikannya. Mungkin engkau tidak mengerti bahwa Allah sangat baik terhadap engkau, supaya engkau mau bertobat. Namun, engkau orang yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Engkau sedang membuat hukumanmu sendiri menjadi semakin besar. Engkau akan mendapat hukuman pada hari Allah menyatakan kemarahannya. Pada hari itu, semua orang akan melihat penghakiman Allah yang adil. Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Beberapa orang hidup demi kemuliaan Allah, demi kehormatan, dan demi hidup yang tidak dapat binasah. Mereka hidup demi hal itu dengan selalu tekun berbuat baik. Allah akan memberikan hidup kekal kepadanya. Tetapi beberapa orang yang lain hidup mencari kepentingannya sendiri dan menolak kebenaran. Mereka mengikuti kekejaman. Allah akan marah dan menghukum mereka. Allah akan memberikan kesulitan dan penderitaan kepada setiap orang yang jahat. Pertama-tama kepada orang Yahudi dan juga kepada orang yang bukan Yahudi. Allah akan menganggurahkan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera kepada setiap orang yang melakukan yang baik. Pertama-tama kepada orang Yahudi dan juga kepada orang yang bukan Yahudi. Allah menghakimi semua orang dengan tidak membeda-bedakannya. Mereka yang mempunyai hukum Taurat dan yang tidak mengenal hukum Taurat, sama saja jika berdosa. Mereka yang tidak mempunyai hukum Taurat dan berdosa akan binasah. Demikian juga dengan mereka yang mengerti hukum Taurat dan berdosa akan dihukum oleh hukum Taurat. Mendengarkan hukum Taurat tidak berarti orang menjadi benar dihadapan Allah. Hukum Taurat itu menjadikan orang benar dihadapan Allah jika hukum Taurat ditaatinya. Orang yang bukan Yahudi tidak memiliki hukum Taurat. Jika mereka melakukan yang diperintahkan hukum Taurat secara naluri dengan tidak mengetahui hukum Taurat yang sesungguhnya, mereka membuat peraturan atas dirinya sendiri. Hal itu dibenarkan walaupun mereka tidak mempunyai hukum Taurat yang tertulis. Mereka menunjukkan bahwa dalam hatinya ada tertulis tuntutan hukum Taurat. Kadang-kadang hati nuraninya mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang salah dan itu membuatnya merasa bersalah. Kadang-kadang hati nuraninya mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang benar dan itu membuatnya merasa tidak bersalah. Semua hal itu akan terjadi pada hari itu bila Allah menghakimi yang tersembunyi dalam manusia. Kabar baik yang kuberitakan kepada orang mengatakan bahwa Allah akan menghakimi manusia melalui Kristus Yesus. Orang Yahudi dan hukum Taurat Bagaimana dengan engkau? Engkau berkata bahwa engkau orang Yahudi. Engkau percaya kepada hukum Taurat dan dengan bangga mengatakan bahwa engkau dekat dengan Allah. Engkau tahu yang dikehendaki Allah untuk kau lakukan. Dan engkau tahu yang penting sebab engkau telah mempelajari hukum Taurat. Engkau yakin bahwa engkaulah penuntun bagi orang yang tidak tahu jalan yang benar. Engkau yakin bahwa engkaulah terang yang menginari orang yang di dalam kegelapan. Engkau yakin dapat menunjukkan kebenaran kepada orang yang kurang bijaksana. Dan engkau yakin bahwa engkaulah guru bagi orang yang masih perlu belajar. Engkau memiliki hukum Taurat dan mengira mengetahui kebenaran itu. Engkau mengajar orang lain. Mengapa engkau tidak mengajar dirimu sendiri? Engkau mengatakan orang untuk tidak mencuri. Tetapi engkau sendiri mencuri. Engkau berkata orang tidak boleh bersina. Tetapi engkau sendiri berdosa karena hal itu. Engkau membenci penyembahan berhala. Tetapi engkau mencuri dari rumah berhala. Engkau bangga atas hukum Allah. Tetapi engkau mempermalukan Allah dengan cara melanggar hukum Taurat. Ada tertulis dalam kitab suci. Orang yang bukan Yahudi mengatakan yang tidak baik terhadap Allah karena engkau. Jika engkau mematuhi hukum Taurat, sunatmu ada gunanya. Jika engkau melanggar hukum Taurat, hal itu sama seperti engkau tidak pernah disunat. Orang yang bukan Yahudi tidak disunat. Tetapi jika mereka taat kepada tuntutan hukum Taurat, hal itu sama seperti mereka telah disunat. Kamu orang Yahudi memiliki hukum Taurat yang tertulis dan kamu disunat. Tetapi kamu melanggar hukum Taurat. Jadi, orang yang tidak disunat tetapi mematuhi hukum Taurat menunjukkan bahwa kamu bersalah. Orang Yahudi yang sebenarnya bukanlah hanya sebab dia Yahudi secara lahiriah. Sunat yang sesungguhnya bukan hanya di bagian luar tubuh. Orang dapat disebut Yahudi sejati jika ia sungguh-sungguh Yahudi di dalam hatinya. Sunat sesungguhnya ada di dalam hati. Itu dilakukan oleh roh, bukan melalui hukum yang tertulis. Dan orang yang disunat dalam hati oleh roh mendapat pujian dari Allah, bukan dari manusia. Selamat menikmati.